menunjukkan angka menunjukkan angka berladi sudah ketemu jadi kaki ramar satu ini adalah kaki basis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama hardy kreasi channel channelnya tutorial dan ide kreatif oke saya disampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi khususnya bagi para pemula di bidang elektronik caranya menentukan kaki B, C, E dan jenis transitor untuk para senior mohon di abekan saja informasi ini bila tidak berkenan oke langsung kita mulai saja cara menunjukkan kaki B, C, E dan jenis transitor disini saya menggunakan multimeter digital selektor kita kita letakkan pada posisi simbol dioda disini nomor kaki belum ketahui yaitu saya mengumumkan di nomor 1, 2, dan 3 kemudian ini syaratnya untuk mengetahui kaki transitor maka syaratnya transitor harus dalam keadaan bagus atau dalam keadaan baik atau normal langsung saja kita mulai kita cari dulu kaki basisnya caranya kita tambahkan di kaki nomor 1 calab merah kemudian yang hitam kita pindahkan tengah yang kanan yang kanan yang kanan yang kanan tidak ada pelajuan angka bukan kita pindah yang merah ke tengah yang hitam di kiri 1 ada berarti di tengah kanan tidak ada ini sudah dapat satu keadaan kita pindah yang tengah kita pindah ke kaki nomor 3 yang hitam kita pindahkan ada menuliskan angka tengah tidak tidak menangka berikutnya kita balik ini kita terutama menuliskan angka ini sudah ke kanan menuliskan angka kita sudah menemukan dua keadaan yang hasilnya menunjukkan angka yang selesai nomor 1 ini adalah basisnya basisnya kemudian jenis transistor yang adalah jenis PNP ini yang hanya adalah negatif kemudian cara mencari kaki kolektornya emitornya adalah untuk transistor yang baru seperti ini yang sejenis ini yang ada belikinya maka kita cek yang berhubungan dengan body yang body itu adalah kaki kolektornya untuk yang berpendingin mana yang dikandungi tadi bacanya ditemui sekarang yang tengah nah berarti nyambung nah ini nyambung berarti yang tengah ini adalah kaki kolektor jadi jenis ini adalah basis kolektor emitor untuk transistor yang sejenis ini berikutnya kita ambil contoh transistor yang lain yang disini bodinya ada logamnya jenisnya adalah transistor PIP 355 oke kita cek kita cari dulu kaki basisnya pertama kita kalau merah kita tembakan di bagi nomor satu yang hitam kita taruh di nomor dua dan tiga langsung melakukan angka langsung melakukan angka nah berarti kaki nomor satu ini adalah kaki basis basis sedangkan jenisnya adalah jenis transistor NPN karena yang tengah adalah kutuk positif jadi untuk multimeter digital maka kalau merah adalah kutuknya adalah positif sekarang bagaimana menentukan kaki kolektornya dan emitornya ini kita hubungkan biar kelihatan bodinya hubungan bodi dengan kalas satu kaki ini tadi adalah basisnya kita balik hubungan nah ini adalah kaki yang berubungan dengan bodi kita balik yang tengah jadi yang tengah adalah yang berhubungan dengan bodi jadi ini adalah kaki kolektor terlihat emitornya ini saya saya ambilkan contoh transistor yang ada bodinya logam juga kita balik kita balik kita balik langkahnya seperti ini tadi oke sekarang kita dari dulu kaki basisnya kita mulai dari calon hitam di kaki nomor 1 kita cari sampai ada dua kadang yang sama menunjukkan angka tidak 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 menunjukkan angka ini tidak kita pindah lagi menunjukkan angka ini tidak sekarang kita balik menunjukkan angka menunjukkan angka berarti sudah ketemu jadi kaki nomor 1 ini adalah kaki basis kaki basis jenisnya adalah jenis transistor NPN ini adalah kaki basis kemudian kita cari kaki kolektor kita cari kaki kolektor kita cari yang berhubungan dengan bodi transistor yang logamin kita cari dulu kita cek kalau tidak penyata yang tengah berarti yang tengah ini adalah yang berumah dengan bodi ini adalah kaki kolektor sedangkan yang kaki nama tiga adalah kaki emitter jadi kalau kita balik maka kaki nomor satu ini adalah kolektor emitter ini adalah kolektor yang adalah basis oke hanya informasi yang dapat saya sampaikan cara mencari kaki B, C, E dan jenis transistor semoga informasi ini berbahagia maat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.